Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut kita ke materi selanjutnya terkait dengan uji BNJ rancangan acak kelompok dengan pola faktorial nah langkah awal yang harus kita pastikan adalah teman-teman telah memiliki atau telah melakukan uji ANOVA dimana uji ANOVA memiliki keterangan bahwa satu faktor atau mungkin faktor interaksinya itu memiliki pengaruh yang nyata minimal nyata ataupun sangat nyata seperti yang saya sorot ini nah karena berbeda sangat nyata atau berpengaruh sangat nyata maka akan kita lanjutkan dengan uji lanjut nah disini kita akan melaksanakan uji lanjut BNJ nah untuk uji lanjut faktorial ada dua uji yang biasa dilakukan yang pertama uji faktor mandiri kemudian yang kedua ada uji faktor interaksi seperti ini ya ini uji faktor interaksi kemudian ada uji faktor mandiri artinya masing-masing dari faktor di perlakuan tersebut itu akan diuji perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan lainnya nah tahapan awal tentunya kita harus mencari nilai dari BNJ itu sendiri dengan rumus seperti ini nah ini rumusnya silahkan teman-teman bandingkan dengan rumus-rumus yang tertera di lead sumber-sumber lainnya nah untuk memudahkan kita jadi dengan rumus ini kita buat polanya di Excel seperti ini nah ini nilai alfa alfa perlakuan dan alfa perlakuan koma derajat bebas galat 3,65 kemudian disini akar kt galat per rata-rata nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara membaca tabelnya saya beri contoh seperti ini ya jadi kemudian ini merupakan tabel alfa 0,05 kemudian dalam kurung P atau jumlah perlakuan koma V V ini derajat bebas galat nah disini kita menggunakan derajat bebas galat 16 ya oke sehingga sesuai dengan yang kita yang saya tampilkan ini ini merupakan derajat bebas 16 ini kemudian 3 dengan perlakuan 3 sehingga nilainya 3,65 nah kenapa perlakuannya ada 3 karena yang namanya uji faktor mandiri atau uji interaksi nantinya itu kita menggunakan masing-masing faktor nah kita ketahui bahwa faktor P ini terdiri dari 3 taraf nah disini V nya ada 3 1,2,3 atau ini ya mudahnya ini 1,2,3 kemudian V nya juga ada 3 1,2,3 nah ini jika ada yang belum memahami itu bisa lihat di video saya sebelumnya oke kita lanjut akar KTG per R caranya dengan menggunakan rumus sama dengan SQRT kemudian akar dari KT galat jadi KT galatnya ini ya teman-teman ini kemudian kita bagi dengan R atau ulangan atau kelompok kemudian kita kalikan dengan faktor lawannya atau faktor P jumlah taraf dari faktor P kenapa dikalikan dengan jumlah taraf dari faktor P karena yang akan kita cari adalah nilai dari faktor P varietas oke seperti ini teman-teman ya atau bisa juga langsung kita bagi dengan 9 seperti ini oke jadi kita perintahnya sepertinya kurang benar nah seperti ini ya di kali dulu kemudian dibagi kemudian di akarkan seperti ini ya oke kemudian nilai BNG nya sama dengan tinggal kita kalikan seperti ini oke nilainya 18 saya kasih warna kuning ya oke kemudian lanjut setelah kita mendapatkan nilai BNG seperti ini maka ini merupakan ini akan menjadi nilai yang menjadi nilai standar penentu apakah perlakuan A dengan perlakuan B atau apakah perlakuan di faktor V1 dan V2 itu berbeda nyata atau tidak jika nilainya lebih besar dari nilai standar ini maka dikatakan berbeda nyata lanjut nah disini langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat tabel seperti ini faktor V jadi uji lanjut faktor mandiri dimana yang pertama ada faktor V dengan taraf V1 V2 V3 kita isi rata nah pertanyaannya rata nya diambil dari mana kita ambil dari tabel dua arah ini ya teman-teman ini V1 V2 V3 nilai rata nya yang ini kemudian kita copy kemudian kita pindahkan disini seperti ini kemudian kita ganti dengan nilai ya seperti ini oke lanjut kemudian kita copy kesini untuk kenapa di copy kita ingin mengurut artinya diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah caranya seperti ini kita sort by rata kemudian nilainya dari tertinggi ke terendah ya untuk memudahkan kita melihat yang mana perlakuan terbaik dan yang mana perlakuan yang selanjutnya kemudian untuk pemberian notasi nah untuk nilai tertinggi V3 ini kita beri notasi A seperti ini kemudian selanjutnya untuk perlakuan dari V2 itu kita beri notasi dengan seperti ini kita lihat selisihnya dulu selisihnya 3 nah nilai ini selisihnya ini lebih rendah dibandingkan nilai standar nilai standar dikatakan beda berdasarkan nilai BNJ sehingga masih dikatakan sama jadi berbeda itu tidak tidak berarti dia berbeda secara statistik walaupun nilainya itu berbeda jadi seperti ini kemudian lanjut kita kurangi seperti ini nilainya 31 oke jadi karena selisih antara V3 dengan V1 itu lebih tinggi dibandingkan nilai standar dikatakan beda dari BNJ nah itu maka kesimpulannya bahwa perlakuan V3 dan V1 itu berbeda jadi simbolnya kita kasih berbeda seperti ini B kemudian lanjut kita pastikan V2 dan V1 apakah beda atau sama caranya seperti ini kemudian kita kurang seperti ini nilainya juga lebih tinggi dari nilai standar beda BNJ sehingga notasinya tetap seperti ini ya sama V2 berbeda dengan V1 oke nilainya sudah ya ini sudah kemudian lanjut kita ke faktor P nah kebetulan disini saya sudah membuat tabelnya untuk mempermudah atau mempercepat kita masuk ke tahapan selanjutnya jadi hasilnya seperti ini teman-teman dengan cara yang sama ya dengan cara yang sama pada saat kita mencari nilai dari faktor V nah seperti ini coba kita cek nah seperti ini maaf nah seperti ini ya intinya nilai ini kita copy kemudian kita urutkan dari nilai tertinggi ke terendah kemudian setelah kita dapatkan kita kasih notasi A pada perlakuan perlakuan dengan nilai tertinggi kemudian kita lihat selisihnya seperti ini oke nah seperti ini ya nah ini tadi selisih coba kita ulang ya nah ini untuk P3 kita beri notasi A karena merupakan nilai tertinggi kemudian kita lihat selisihnya seperti ini P3 kita kurang P2 6 nah ini 6 tidak lebih tinggi dari nilai standar beda dikatakan di dalam BNJ ya ini 18 sehingga disini notasinya sama A kemudian di selanjutnya P3 kita kurang dengan P1 kemudian nilainya 21 ini nilainya lebih tinggi dibanding nilai standar BNJ sehingga disini notasinya berbeda kemudian untuk memastikan P2 maka kita kurang P2 dikurang P1 seperti ini disini 15 itu tidak lebih tinggi dari nilai standar sehingga dikatakan sama nah disini B nya naik ke atas seperti ini oke jadi untuk uji lanjut faktor mandiri saya anggap clear ya sehingga kita akan lanjut ke uji lanjut faktor interaksi nah sedikit ada perbedaan teman-teman jadi seperti pada pencarian nilai BNJ sebelumnya dimana nilai BNJ merupakan perkalian dari nilai tabel alpha nilai tabel alpha perlakuan dan db galat kemudian dikalikan dengan akar KTG kuadrat tengah galat dibagi banyaknya ulangan nah disini ulangan yang dimaksud hanya 3 kenapa 3 karena kita mencari nilai nilai karena kita melakukan analisis interaksi sehingga kelompok 3 kelompok ini atau 3 ulangan ini menjadi ulangan yang akan digunakan sebagai pembagi disini oke kemudian kita lihat ya jadi untuk tabelnya sendiri saya kira sama nilainya seperti ini ya teman-teman ya oke kita buat dulu kita cari dulu nilai BNJ caranya seperti ini nilai alpha ini ya teman-teman ya nah ini db galatnya 16 kemudian perlakuannya 3 oke sehingga nilainya 3,65 nah kenapa pertanyaannya kenapa perlakuannya 3 karena seperti sebagaimana pada uji faktor mandiri uji lanjut faktor uji lanjut interaksi ini itu juga intinya adalah melakukan atau melihat perbedaan diantara faktor faktor eh diantara perlakuan misalnya faktor P jadi tarafnya ada P1 P2 dan P3 kita hanya ingin melihat P1 dan P2 P2 dan P3 hanya bedanya adalah ini di dalam perlakuan P1 intinya seperti ini teman-teman buat tabel seperti ini oke lanjut kemudian saya coba ya saya hapus tabelnya biar tidak menghalangi kemudian kita SKRT kita buka kemudian kita akarkan KT Galat kemudian kita bagi dengan R seperti ini oke jadi rumusnya adalah membagi dulu kemudian mengakarkan seperti ini kemudian BNJ nya kita dapatkan kita kali nilai alfa dan nilai akar KTG per R 31 ya saya kasih kursor atau saya kasih warna kuning kemudian ini uji lanjut interaksi kita mulai dari perlakuan V1 dimana ada 3 faktor P P1 P2 dan P3 nah tahapan awal teman-teman pindahkan dulu nilainya seperti ini ya pertanyaannya nilainya dari mana nah nilai 80 ini kita ambil dari ini ya teman-teman dari tabel ini jadi ini V1 P1 V1 P2 V1 P3 tinggal di copy saja nah kita copy kemudian kita letakkan di sini seperti ini nah kita ubah nilai oke kemudian dari sini seperti biasa ini kita copy ke sini untuk kita urutkan yang mana perlakuan yang perlakuan terbaik dengan nilai tertinggi seperti ini ya oke setelah kita dapatkan maka kita berikan notasi A untuk perlakuan dengan nilai tertinggi kemudian untuk perlakuan kedua notasinya harus lewat kita lihat selisihnya antara P3 dan P2 6,67 nilainya tidak melebihi nilai standar uji perbedaan nilai di BNJ sehingga notasinya tetap sama seperti ini kemudian lanjut P3 kita kurang dengan P1 nilainya 30 juga tidak melebihi atau tidak lebih tinggi dari nilai standar dikatakan berbeda di dalam uji BNT sehingga notasinya tetap sama oke kemudian selanjutnya saya sudah membuatkan seperti ini teman-teman yang mana intinya sama caranya sama bagaimana cara untuk mendapatkan notasinya kemudian kita lanjut selanjutnya kita mencari nilai dari faktor nilai dari faktor V berdasarkan perlakuan perlakuan oke nah rumusnya juga sama seperti ini ya BNJ nya sama mengapa sama karena kebetulan V1 nya itu dan P1 nya itu maaf faktor P dan faktor V nya itu memiliki jumlah yang sama yakni 3 taraf sehingga menggunakan rumus rumus yang sama kemudian caranya sama kita copy seperti ini kemudian kita coba oh ini nilai ya oke kita coba filter seperti ini dari nilai tertinggi ke nilai terendah seperti ini oke nah teman-teman bertanya kalau yang ini nilai rata dari mana ya sama ya jadi tinggal kita lihat perlakuan P1 V1 V2 V3 jadi P1 V1 P1 V2 dan P1 V3 nah ambilnya dari mana dari sini ya P1 V1 ini 80 kemudian V2 P1 ini 116 kemudian V3 P1 120 kemudian saya pindahkan ke sini oke kemudian saya urutkan kemudian saya beri notasi notasi pertama seperti biasa A dengan nilai tertinggi kemudian yang kedua kita lihat selisihnya oke karena nilainya tidak lebih tinggi dari nilai standar BNJ maka notasinya tetap sama seperti ini kemudian selanjutnya V3 dan V1 nilainya 40 itu nilainya lebih tinggi dari nilai standar BNJ sehingga kita beri notasi dia B oke selanjutnya untuk memastikan kita kurangkan dari V2 dengan V1 nilainya 36 ya berbeda oke jadi nilainya lebih tinggi dari nilai BNJ ini sehingga dikatakan berbeda oke jadi sesuai Bnya tidak naik ke atas kemudian oke kemudian selanjutnya seperti sama ya dengan yang sebelumnya saya sudah membuatkan untuk mempercepat dengan cara yang sama saya sudah membuatkan atau sudah memberikan notasi sehingga kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya tahap selanjutnya teman-teman tinggal membuat tabel interaksi seperti ini oke tabel interaksi seperti ini nah tinggal kita berikan simbol jadi yang untuk faktor V1 ini kita dari kiri ke kanan kemudian untuk faktor P nya dari atas ke bawah seperti ini nah kita lihat dulu ya kita mulai dari faktor ini ya perlakuan V1 oke jadi perlakuan V1 terhadap V1 nah disini simbolnya A ini saja langsung kita lihat A A dan A sehingga kita beri seperti ini ya teman-teman oke dari kiri ke kanan ya kita coba pangkas oke seperti ini oke kemudian perlakuan V2 dari kiri ke kanan ya V2 ini ya teman-teman V2 ini juga simbolnya AAA jadi seperti ini kemudian seperti ini kemudian seperti ini oke kemudian V3 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 oke juga simbolnya sama ya A semua oke kemudian setelah faktor V maka selanjutnya kita lihat dari faktor P nah ini P1 V1 ini ya jadi ini ya V1 B V2 A V3 A jadi disini B kemudian A kemudian A seperti ini kemudian P2 P2 ini ya teman-teman notasinya seperti ini A A dan A oke sehingga kita beri seperti ini oke kemudian terakhir P3 oke notasinya juga A A A oke seperti ini oke jadi tabelnya seperti ini ini inti dari kita pengujian secara interaksi kemudian kemudian selanjutnya bagaimana cara melihat apakah sesuai bahwa tidak terjadi interaksi sebagaimana nilai dari tabel ANOVA ini yang menyatakan bahwa tidak nyata atau tidak terjadi interaksi nah cara mudahnya adalah seperti ini teman-teman bisa copy ini ke sini kemudian kita coba kita coba ya ini kita hapus oke kita hapus ini juga kita hapus oke kemudian ini kita hapus biar yang muncul adalah angka semua sehingga bisa dibaca oleh XL nya untuk membuatkan grafik seperti ini oke kemudian kita coba kita bikin seperti ini ya data kemudian kita buatkan grafik mana ya formula data data insert ya oke insert kemudian kita bikin seperti ini ini ya coba kita cek mungkin kurang ya ini aja nah seperti ini jadi simpelnya seperti ini ya teman-teman intinya bahwa tidak terjadi interaksi karena grafiknya juga tidak saling bersinggungan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.